Halo semua, selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini gue habis ada urusan Terus pas di jalan ya Ini tumben gue bawa mobil ini dalam kota Karena ada sedikit keperluan Dan ini agak ngerasa dengung nih Gue di belakang nih Jadi kayak suara tuh dengung Adanya di belakang Nah, gue curiga ya Ini masalahnya ada di bearing roda belakang Nah, bearing lagi nih kemarin baru seninya gitu ya Bearingnya kena Sekarang nih kayaknya bearing penter nih belakang nih kayaknya kena Karena bunyinya tuh dengung Nah, sebenernya bunyi dengung kayak gini ya Ini gak jauh dari ban dan bearing Tapi kan ini mobil bannya baru gitu Gak mungkin dengung Dan biasanya tuh kalau ban ya Lari 50 tuh bunyi dengung Tapi makin kenceng gitu ya 80 tuh dengungnya makin hilang Dan bunyi dengungnya beda dari ini gitu Ini kayaknya lahar Dan kayaknya gue mau langsung Bawa nih mobil aja ke bengkel Buat dicek bener apa enggak nih Baring belakang Oh, ngungung gitu Ya udah Kita langsung ke bengkel aja Karena urusannya udah kelar Nanti Biar si Gendut Ngecek Apakah bearingnya ini kena Karena udah lama banget nih mobil Apa bearing belakang gak dilihat Sip Sampai ketemu di bengkel ya Sampai ketemu di bengkel ya Sampai ketemu di bengkel ya Sudah di bengkel dan mobilnya lagi dibompar Dan ternyata benar Jadi kayak bearing belakang mobil gue itu Kena dan harus diganti Dan belum tau nih Kiri doang atau kanannya juga kena Nanti dicek sama si Gendut Dan sekarang mobilnya lagi dibongkar Tuh Jadi Lahar depan sama lahar belakang itu Lebih complicated ganti lahar Belakang Karena lebih Dia harus bongkar Tromol dan lain-lain lah Nah tuh Lagi dibongkar Harganya berapa Harganya nanti Gue kasih tau Di tengah-tengah Video Kita bakal Kasih tau temen-temen Harganya berapa nih lahar belakang Yang jelas Lebih Mahal lahar belakang Daripada lahar Depan Jadi Tadi yang rusak itu Sebelah kiri Tapi yang kanan Juga perlu diganti ya Yang kanan juga perlu diganti Nah ganti lahar Nah ganti lahar Atau bearing belakang nih Lebih Susah daripada Ganti bearing depan Kalau kemarin kan tuh Senia Masalahnya di bearing Depan bikin remblong ya Kalau belakang Gak bisa bikin remblong ya Belakang gak Gak bisa bikin remblong Yang paling Bikin bunyi gemuruh Berisik Bikin lu gak nyaman Buat berkendara Nah ini lagi dibongkar Agak rumit nih Bongkar ya Tuh Berisik Ini ada Captiva yang Rusak mulu Parah ya Mana Dut Kasih tau Dut Netizen Dut Kenapa Dut Ini pada koros Yang bagus yang begini Ini koros Sudah korosi ya Yang bikin menengung tuh Itu kan lahar tuh Itu apa Home 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 Rumah Hosing Home Home bahasa inggris Laharnya tuh Oh Itu bikin oblak juga Kalau itu ya Disitu ya Bluk 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 Lah kalau ban belakang Bisa oblak Gimana sih Kalau Benennya Rusak Oblak lah Tapi tadi Penter gue kan belum oblak kan Belum oblak Baru dengung Kan sebelum oblak Dengung dulu Oh Sebelum oblak Dengung dulu Bisa bikin ban copot gak Enggak 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 kaya depan ya Nah lagi di Perbaiki Jadi Yang kena tuh Baring Belakang Kan Kiri sih sebenernya Yang parah Tapi yang kanan juga Udah harus Diganti Jadi Yaudah lah Ganti aja Walaupun Bokeh coy Yaudah Gue mau Ngopi-ngopi dulu deh Sambil nunggu Oke See you Oke Karena udah Kesorean Jadi Mobil gue tinggal Terus Baliknya Naik angkot Dan terusin besok pagi Semoga besok Bisa bangun pagi Enggak kesiangan Karena Bangun pagi Adalah sesuatu yang Yang sulit gitu Ya wes Gue mau balik dulu Besok kita Terusin lagi Oke See you Kalau posisi di Penter di mobil Kho hidup Posisi dia Gak mau hidup Kalau di common rail Kho gak Gak mau hidup Ininya Airflow nya Gak ada sedotan Airflow nya harus Jujuk ke atas Sementara Kalau kompresi 21 Itu Airflow nya Bacanya 4 Tapi sebagus-bagusnya diesel Pasti wang Sebagusnya Harusnya begitu ya Harusnya begitu Kalau Kalau bensin kan Udara sama bensin Kalau diesel Udara doang Tekan nama dia Jujus Kalau bensin Luarin api Kalau diesel Luarin solar Solar Api solar nya Dus Leda Kalau api Kalau bensin Luarin api Dus Selamat pagi Selamat jam 11 pagi Maksud gue Nah emang gue Kesiangan nih Kayaknya Lihatnya pagi Ke bengkel Tapi ternyata Kesiangan Tapi gak apa-apa deh Kita Berangkat aja Abis ini Ke Nintil Naik Angkot Udah lama banget nih Gue gak naik angkot Jadi Kita langsung aja Daripada Kesiangan Yuk Kita ngerem kok Agak Bawang dalam Bawang-bawang Tinggi Wawangnya udah lari Oke Sudah dibengkel Dan Udah kelar Jadi Gue kesiangan Jadi gak sempet Ngerekam Pemasangan Lahar belakangnya Ternyata dipasangnya Pagi Yang mau gendut Tapi Gak apa-apa Nah Sekarang Berapa harganya Jadi Harganya itu 272.000 Satu Tapi kemarin Karena beli dua Gitu ya Jadi Total itu 27 x 2 Berapa ya 540 kali Ya lo hitung aja Sudah 270.000 x 2 Dan Ya udah beres Segitu Jadi Kita bokel lagi Dan sebenernya Gue masih butuh Buat ganti Sockbreaker Depan Tapi Budgetnya buat Beli Bearing dulu aja Nanti Nyicil Nah Kayaknya itu aja Nanti Gue coba Apakah Masih berasa Bunyi Dengungnya Nanti Nanti sembari jalan Kita Cek Oke Nah disini Masih ada Captiva Yang Sempat balik Tapi Balik ke bengkel lagi Gak tau Masalahnya Ada aja Captiva Dan Sperpates So so Mahal Sip Yowis Nanti Kita Lanjut lagi Tes Apakah Masih Bunyi Dengung Sekarang Gue Bawa jalanin Mobil Mau Ngetes Apakah Bunyi Gemuruh Dari belakang Ini Sudah Hilang Dan Ternyata Ya Mobil gue Terasa Lebih Senyap Dan Lebih Nyaman Walaupun Gak nyaman Nyaman Banget Ya Ya Lu tau lah Penter Gimana Minimal Bunyi Gemuruh Itu yang kemarin Gue Kerasa Terganggu Itu Udah Gak ada Jadi Bisa Lebih Pede lah Karena Gue Kalau Ada bunyi-bunyi Di kaki-kaki Itu Kayak Gimana ya Kayak Ngerasa Insecure Aja Gitu Gak nyaman Dan Gak Ngerasa Aman Gitu Gue Ngerasa Aman Naik Mobil Kalau Kaki-kakinya Enak Gitu Bannya Enak Kalau Dua Hal Itu Udah Kerasa Ada Yang Ngeres Itu Kayaknya Gimana ya Keselamatan gue Keselamatan gue Terancam Gitu Nah Intinya itu Terus Nah Tadi Ngobrol-ngobrol Sama gendut Nanya-nanya ya Jadi Kalau Bering Belakang Itu Gak bisa Langsung Oblak Gitu Jadi Yang pertama Kita rasain Adalah Bunyi Gemuruh Dulu nih Temen-temen Dari belakang Baru Setelah itu Kalau udah Gak diganti-ganti Gitu ya Setelah Bunyi gemuruh Lama Gak diganti-ganti Itu baru Dia akan Oblak Jadi Bunyi gemuruh dulu Baru Oblak Nah Kemain kan gue Baru sampai Tahap Bunyi gemuruh Tuh Sebenernya Kalau gak diganti-ganti Bisa Bisa Oblak juga Dan Satu lagi Yang Berbahaya Sebenernya bukan Berbahaya sih ya Apa ya Yang bisa bikin Dompet kita Jadi Kempes Adalah Kalau gak diganti-ganti Tuh Ini bisa Menjalar ke Asroda Temen-temen Jadi asrodanya bisa Bisa Mengalami Gangguan juga Karena si Laharnya ini Nah Sebenernya lahar Belakang ini Mobil ini ya Itu selama Gue Gue ngurus ya Sebelumnya kan Mobil ini Driver Driver bokap Gue Driver almarhum Bokap Gue yang bawa Itu terakhir Driver bokap Ngurus mobil ini Tahun 2016 Dan setelah itu Gue yang pakai Mobil ini Gue yang ngurus Dan selama gue yang ngurus Emang ben belakang tuh Belum pernah dilihat Berinya Jadi Ada berapa tahun tuh 2017 Sampai 2021 Ada 4 tahun lah ya Gue gak Ngelihat Atau mantau nih Kondisi lahar belakang Karena yang selama ini Gue lihat adalah Kondisi Lahar depan Temen-temen Lahar depan ya Sering banget rusak kan ya Namanya penter Lahar Bojoin Terot Itu udah kayak Hal yang harus lo Selalu lihat Dari Penter ini Karena dia Bodinya berat Kaki-kakinya Gitu deh Oke deh temen-temen Jadi Intinya Itu aja Nah Kalau ada temen-temen yang Punya Informasi lebih Dan mau menambahkan Temen-temen Gak boleh nih Sungkan-sungkan Buat Apa Menambahkan informasi Yang temen-temen tahu Di kolom komentar Yowes Sampai Ketemu lagi Di vlog berikutnya Tetap utamakan Keselamatan berkendara Dan tetap Jaga iman Dan Imun Dan juga Jaga Orang tua Temen-temen Sip Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Bersambulahi wabarakatuh Terima kasih.